Pemirsa selain mengesahkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2020, di hari yang sama DPRD Tabalong juga mengesahkan Raperda tentang perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024. Substansi perubahan RPJMD tersebut dalam hal pembaruan pada strategi dan arah kebijakan daerah. Setelah melalui berbagai tahapan sejak Januari 2021 lalu, Raperda tentang perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024 akhirnya disahkan menjadi perda pada selasa 27 Juli 2021. Substansi perubahan RPJMD ini tidak mengubah visi misi, tujuan, dan sasaran, melainkan pembaruan pada strategi dan arah kebijakan. Bupati Tabalong Anang Syafiani menilai, RPJMD bukan hanya visi misi kepala daerah, melainkan sudah menjadi visi misi pembangunan daerah Kabupaten Tabalong. Bupati Anang pun meminta agar anggota DPRD Tabalong turut serta mengawal kebijakan ini. Menurut emak saya, RPJMD ini bukan lagi visi misi seorang dua daerah. Karena visi misi calon ini dibalas oleh DPRD lalu menjadi peraturan daerah. Berarti SPJMD ini, intinya adalah visi-visi pembangunan daerah Kabupaten Tabalong. Perubahan signifikan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024 ialah berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Tabalong, Mustafa. Dan perubahan ini yang signifikan adalah terkait dengan adanya COVID-19. Jadi kalau dalam peraturan perubahan itu sudah sesuai karena di Permendagri 86 tahun 2017 adalah ada kejadian-kejadian yang signifikan seperti contoh tadi pandemi. Jadi itu perubahan lah, perubahan RPJMD. Selain dikarenakan pandemi COVID-19, perubahan RPJMD juga didasari atas rencana perpindahan Ibu Kota Negara, perubahan kebijakan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, dan berkaitan dengan SIPD, serta nomenklatur perencanaan dan penganggaran. Alpi Syaurin TV Tabalong melaporkan.